Oke guys kita memasuki ke game pertama antara Biggeron Alpha melawan Ifos Glory Grand Final Fun disini dia pake Joy ya dan Ken Super Kalian Super Ken dia pake Baxia yang penting retri nya udah keluar kalau kata si Wai Wai jadi sekarang udah tugasnya untuk sosok disini karena Eman pake kari dan aja dari Ruby ya mungkin aja ini itu sih bakal jadi game milik Biggeron Alpha ya Harus membuat dari Wai Wai pulang Raya udah sama-sama tercicel dari segi HP nya ya warlord juga agak sedikit low tadi tapi nggak mau kilang satu wave ini untuk bisa strong strong untuk unlock skillnya sedangkan sudah ada adu gerakan lagi dari Super Ken mengarah karya kelihatan strong tidak menolongnya buat first blood terhasil disekir dan udah karena terlibatnya community membuat dari fun sekarang keadaan tidak baik-baik saja baru level 3 konser 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 lagi dan akhirnya diselesaikan dengan sangat baik oleh teman-teman Biggeron Alpha sayang banget fun akan tersendak untuk bisa mengamankan karya level 4 ya dibandingkan yang udah mulai masuk ke level 4 level tertahan di level 3 serta monster jungle yang udah mulai dibawa oleh Super Ken yang buat pergerakannya agak sedikit terbatas Godling dari Icos glory juga nampaknya tiga iya lah 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 supret 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 ketahan di belakang masih battler image jet kundo mengenai tubuh dari kiwaiwai tapi menuju ke arah turtle yang pertama oke lah turtle pertama ya fokus ke arah sana udah kan dari fun yang masih stek masih stak di lepuh tiga kalau nih purple buffnya dapat mungkin baru lepuh empat eh sayang banget banget enggak di uh super ken yang dapet geser gak banyak karya purple buffnya dengan tenang karena dihantai tak bergabung ya super ken ya udah kesitu balik lagi guys ya hehehe dari Veldora hampir saja membuat dari super ken yang kehilangan beberapa momen cuman tadi tuh pergerakannya dari pergerakan dari siapa dari Super Ken kayaknya emang menuju ke arah purple sebenarnya soalnya udah dikasih open map kan sama kiwaiwai dan nampaknya udah langsung dihentikan juga tuh ikan udah langsung ada karya orang yang bakal dihentikan dengan adanya sebuah item of joy terakhirnya keambil kecuri the way of dragon coba doh super ken dari super ken masih selamat istirahat bisa ditabrakan tapi mau kayaknya bagus banget sih wwkana dari wajah yang mengenai tubuh Veldora terpaksa fliket digunakan doneran walking membuat dari Veldora juga tidak bisa berlari yes barrier yang cukup annoying menjaga perjalanan pulang dari sosok Veldora yang harus tumbang di kali pertama ifas glory masih pulang dengan tangan kosong emang juga ngedapetin satu buah keuntungan yang masif banget dengan adanya platingan gold yang udah habis bahkan dan tarat yang hampir runtuh waduh ini fun bener-bener di press abis-abisan emang kiwaiwai ya dari tadi kayak farming ditemenin terus farming jadi nggak tenang hidupnya dari fun maka terpaksa dari ekrifi mbc juga dikeluarin untuk defensive dan yang ngebuatannya juga ada mendapati gap level dan kem sini juga udah mulai ngebalancing rotasinya sudah mulai berhasil ngeberikan bantuan juga karya emang satu kertarat hilang yang ngebuat bigatron alpha bisa mendapatkan satu buah keuntungan lagi goldnya pun udah mulai terpantau jauh banget perbedaannya dan tak coba kan super ken diambil berat sebenarnya tapi nggak ada nggak mungkin masih ada sedikit perjuangan yang pasti akan dilakukan oleh teman-teman dari post glory bahkan satu momen sekarang di mobile Legends bisa merubah total yang kedua guys ya ada celah teks time juga ya celah yang dibutuhkan oleh teman-teman dari post glory total kedua ini akan sulit untuk bisa dikontes mengingat pergerakan dari kiwaiwai ini udah mulai mendapati adanya informasi gimana keberadaan dari fun sehingga free Tartal untuk teman-teman pilih fan-fan deh penaltison waduh nice banget dapetin rupinnya ya tapi ternyata yang malah kelibas adalah Athena Isabel sehingga membuat dari bigatron alpha akhirnya memilih untuk mundur aja ya satu pemain akhirnya pecat telur dari teman-teman ipos glory setidaknya bisa memulihkan perekonomian mereka sedangkan kiwaiwai yang low HP harus pundur lagi ke area sisi belakang setidaknya penalti zone dari Veldora tadi agak sedikit mengubah perba bagaimana teman-teman dari bigatron alpha yang udah mulai maju ke area sisi empat yang dibentuk juga 12.000 ya 2.000 gap network yang masih coba untuk dikejar oleh teman-teman dari ipos glory ini dia anisjet langsung klik ke depan juga tapi sayang seribu sayang dengan papat on the stringnya juga dia belum bisa menumbangkan fun di bersepat terpukai waiwai kitibis nah kayaknya kekerjaan dibuka ada harga masih aman lho nyawa teamfight makin tambah dan lihat bagaimana isabel terus mengepuk membuat dari Veldora kali ini nggak bisa terlalu berkutik banyak tapi ketinggalan di arah belakang mulai ada satu klik yang digunakan oleh fans troll tindaknya purple buff kali ini kembali berasal diamantra lagi gerson alpha tidak ada korban jiwa tapi pas glori mulang mengalami kerugian bagaimanapun yang memang dipersempit bahkan gear levelnya juga udah mulai terlihat di angka 21 ada waktu yang dikeluarkan hanya untuk memberikan diseksi yang beraja besok dari sisi super Red yang belasar kayak dia belum terlalu signifikan masih bisa jadi latihan supret eh kisih numpang lewat kesya Wai kali ini meminta bala bantuan yang ada manai guys dia terlalu tebel dari posglori mencari posisi yang lebih tepat karena juga ada emangnya udah siap untuk membantu udah ada tanda-tanda harganya bakal masuk belum ternyata masih ada notifikasi woi tapi nggak bisa seharusnya nggak kuat ke sedemikian guys Oh it menyambut ya udah di kiwaiwai Wow oke oke ah tapi tetep semacam hati aja udah kerasukan dari Angel Aimee Jet satu poin kill berhasil diturunkan semuanya OPEK hal gini akhirnya bisa diamankan dengan dari target yang konten juga emang dari tadi kita lihat cukup proaktif di area top-land berhasil hancurin petarat dan meskipun di area bawah juga mendapatkan buat agar disusul dekat area satu poin eliminasi dan nampak oke di superkendap ya hampir aja terturi logis tadi di sumpah di amankan oleh superkend di area ribet udah akan jadi yang lagi dari aku dapat dapetin angela-angela mati nyusul kah kan menuju karadu player kadaki woi proen emang-emang juga bahkan ada ketigalan yaitu Veldora Veldora sebisa dihilangkan di tangan Eman Wow Sabtu untuk dua pemain dari bigetron alfa sedangkan fan masih coba untuk mencari plan B nya juga untuk memulihkan bagaimana gap level ya masih coba untuk dikejar karyawis minian ditambah lagi seperti dengan baksa masih di gocek-gocek bedis ya mulai menghantui pergerakan dari sosok yang lebih beli kele teman-teman ifos glory dan juga permainan dari super untuk split pushnya ini juga terbatas dengan adanya rotasi yang balance banget seperti yang kita lihat dari Atena Isabel mau vended dilakukan tapi kalau objeknya ceknya masih kurang malahan sekarang udah Veldora ada konsil lebih rupi-rupi-rupi eh wah nggak nggak mungkin yang digasin sih guys abel masih bisa bertiri kokoh ya si berfanya malam hati-rupi yang malahan menghilang dan kali ini baik-rupi lakukan oleh ya ya tiga tumbang guys ya maksimal dibalikin lagi dong kalau masing-masing kelihatannya nggak bisa sih wah itu bisa banget loh ada infoblis efek waduh perjalanan dari fans untuk pulang tapi oke 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 ya selamat dengan imian yang dia miliki timpek terbagi DJ di arah dua sisi yang ternyata membuat empat player ya tiga player sorry yang total dari kipas glory harus tumbang serta outer middle part ya akhirnya berhasil diamankan oleh yang emang-emangnya emangnya dikasih solo di arah baterai raja beskana ketika masuk dengan harga terbunya harga oke Aduh Veldora Veldora aja hilang dan walchars yang bener-bener maksimal dibangun dengan sosok yang begitu indah yaitu kiwai wai inner di gantarnya pun tersisa se-cual HP yang masih bisa dipertahankan mempunyai oleh teman-teman dari info slory tapi dengan ketertinggalan dari sisi ekonomi dan juga bagaimana cap level serta plan B dari fun untuk mengemban job desplit push woi ketauan bis ya buat akhirnya Lord free untuk sosok super Ken ini kiwai wai sih 247 mafanya bahkan mau tidur kayaknya ada kiwai wadah ke Gehnya Ipos habis itu nemenin dari tadi loh dari awal main dari pertobaan ada terus dan sekarang perjalanan dari fan udah nggak bisa terlalu banyak dari zona-zona dia diam mencoba lebih sehat juga selalu ada kiwai wai berat sebenarnya untuk pandi game yang pertama ini ya diap level yang ngebuat dia juga nggak bisa dapet instale farming yang luas Lord ya juga udah mulai mengarahkan ya samper dulu guys ya mungkin kalau bicara soal haidron masih ada warlord dan juga bagaimana blazing duet dari sokong super Red tapi memang harus hati-hati dengan nantinya bagaimana penggunaan walchard konsel dan juga tabrakan dari baksyat shill tuniti serta hard guard yang ngebuat bigotron alpha berbenar sustain banget ketika adanya stick team fight di area objek itu cukup krusial pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan eh sumpah lah hingga kali di kroyok tiga player ada walchars pula masuk demesia dan fun tidak bisa pan-pan-pan selalu terdefan di game yang pertama ini terlalu ke depan bisa saja mengakhiri permainan atau minimal mereka bisa ngancurin bestaret yang ada dengan if dengan Lord yang pertama perbedaan kuantitas satu member tambahan ini malah petar dulu gasibis hit itu velora wuih malah fun strong yang mati guys guys aduh aduh strong yang harus tumbang di area hidup akan menjadi tron alfa benar-benar menutup jalan dari velora tuh penanggung warna tapi best terakhir ya masih bisa dipertahankan masih kalau soal di kesehatan masih bisa di pengisian apa sementara ini harus mundur karena mereka enggak punya sosok prolel yang lain yaitu Athera Isabel 2 pemain hilang ditukarkan negarnya satu itu woi woi dari kalori kalau udah berani aja ya mantap tadi ya lihat ya uh hampir aja guys ya hahaha agak misdikit tapi ternyata yang dia mau terlalu maut ada apaan strong patroin tinggal sedikit lagi aku tersisa tapi musuh berkena ya tuh bagus terjijil dari jauh tershot down di tangan warlord ya setembakan dari Astral Recall dari Astral Spear yang bendarat tempat karya tubuh dari kiwaiwai eh dari supercam yang ngebuat akhirnya teman-teman dari bigatron alfa mundur lagi setelah teratur dan nafas timing dari evos untuk keluar dari comfort zone mereka juga bisa direalisasikan dengan nuklir lagi karena tadi kalau kita lihat juga dengan adanya timing wall charge yang ternyata tidak sesuai dengan skenario dan tidak mengenai target operasi yang ngebuat akhirnya mereka harus terus mundur lagi ini udah sama-sama ngeliat dicicil terus niatnya dan niatnya maksudnya apa ya Amavedo tinggak kena jadinya walaupun ada konsil yang dilakukan oleh ema dan juga siwaiwai atau fansroh hanya memancing-mancing keributan aja mancing konsil terkeluar mancing satu ultimate juga keluar tapi hasil Lord yang kedua besiakan untuk teman-teman alfa tapi ada bottom lane kayaknya di one-by-one situation antar fan dan juga I miss Jetson amizetnya langsung masuk itu ngebuka ya hodgatnya udah mulai masuk karya seperti yang harusnya deh nah free Lord free Lord guys ya posisifan juga yang udah mulai ketahuan tadi apa sekadanya informasi yang didapatkan oleh Boreno speed and Armor ini masih menjadi pilihan juga untuk sosok Veldora ya untuk setidaknya menangkal damage yang keluar sedangkan purple buff juga benar-benar tidak diperbolehkan untuk dikantongi oleh sosok fan dan kembali di posisi yang sama kipos glory dipaksa untuk mempersiapkan kembali bagaimana defensive manuver memaksimalin warlord dan juga super red dari banyaknya research yang ini memiliki lebih getron wah ini sih udah ada Rosco tadi dari emangnya kalau emang udah pegang Rosco kayaknya demes derivant sama warlock bakal lebih sedikit ketahan deh cuma betul mirror image udah ditaruh nih di arah belakang bagi tandanya dari setelah lortus yang mana-mana jadis ya harusnya berjalan juga diarah top line bersama dengan asli ponsel ada hampir aja kecewa kenapa-apa cepet banget instan banget untuk menghabisi Lord ya sehingga membuat dari begatron alpha kali ini dengan wave yang belum berjalan di arah top dan jual di arah bottom harus lebih tenang terlebih dahulu tapi kedua-dua hampir aja guys dapat karena tiga orang membuat dari kiwaii selera di mundur Super Ken pun juga diat-iat dan teman-teman dari begatron Alfa tidak mau mengulang kesalahan yang sama tidak ada kerbang jiwa yang ngebuat mereka masih mundur lagi respect dan cukup disiplin dengan bagaimana defensive manuver Ipas glory yang kembali sukses walaupun memang ganjarannya adalah bagaimana best out dari e-post yang sudah mulai berhasil dipangkas oleh gua pemedi bidik Bigatron Alpha dan teman-teman dari Fasburi masih punya harapan tentunya ya sekait bagaimana mereka bisa maksimalin Miner Mistake ditambah lagi impact dari Super Red dan juga cicilan dari Astral Meteor Warlord Astral Spear ya ini udah mulai meresahkan pemain-pemain dari Bigatron Alpha Gio Wah harus sabar sih ini main apa bisa dibilang main meta sabar metapatiens karena kalau nggak sabar finishing tas dari Bigatron Alpha bisa dijegal sama teman-teman dari posglory dan satu momen menit-menit seperti ini menit-menit krusial fun diem-diem juga udah lumayan sakit loh asli lihat dari itemnya dia udah mau buat dari ada satu Holy Crystal ada divan gue 6-12 menit 14 desa kita bakal bikin item termahal semua Belezen Lord Wings dan untuk di untuk di sisi Bigatron Alpha Atenor 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 Sisi Waduh ya fun strongnya langsung hilang Godlike berhasil diamankan oleh sosok eman perbedaan kuantitas akan dimaksimalkan untuk tim fight lagi tapi dihindari oleh pemain-pemain teman-teman dari posglory ke-demit tadi dari Atena Isabel ya besar tapi sekarang dengan hilangnya strong Wah ini berat untuk untuk teman-teman ifosglory kalau mereka mau mau standby diarah Lord tapi kalau bisa cicilan dari super red udah lumayan sakit karena Atena Isabel yang nggak buat cara defensive makanya cicilan-cicilan sedikit demi-sikit tuh bisa lama-lama lunas ya dan oh dari sosok Eldoranya Hai eh woi gila Wah siapa sangka guys ya siapa sangka guys bakalan di flikerin malah walaupun Lord berhasil dicuri oleh waduh ya ini dia aksi yang kita rindukan dari tapi rugi gak sih iya tapi udah langsung dipegal aja ya guys ya kali ini dimana Lord yang kali ini berhasil diamankan menjadi salah satu poin untuk mereka bangkit tapi membiarkan hal itu mudah oke kan buat buat teman-teman dan tipe-tipe lompat lawan lima guys wawal source gua gila-gila-gila-gila-gila waduh dapat loh tapi kalah gimana di ges baru game pertama loh santai aja ya masih ada lima game game 45 lagi kalau dipakai semua guys ya tapi kita lanjut aja buat game kedua guys bye-bye